Halo guys kembali lagi barengan Garazio 77 channel kali ini kita akan sharing guys ya gua akan sharing mengenai cara verifikasi ID AdSense guys ya di YouTube dari YouTube channel kita yang sudah memenuhi persyaratan monetisasi guys ya jadi sebenarnya udah banyak tuh video-video lain dari channel-channel lain yang sudah membahas mengenai gimana sih cara verifikasi ID AdSense ya dari Google ketika kita sudah mencapai ambang batas penghasilan ya ambang batas penghasilan untuk verifikasi gitu jadi mungkin kalau teman-teman bagi para youtuber pemula seperti gue nih sebenarnya ada dua ambang batas yang perlu di apa namanya diperhatikan gitu guys ya untuk bisa kita menerima penghasilan ya penghasilan dari Google dari AdSense itu ada dua ambang batas pertama adalah sepuluh dolar dimana sepuluh dolar itu adalah sebagai tanda bahwa kita harus memverifikasi ID kita ke AdSense ya verifikasi ID itu ada verifikasi ID mengenai kita harus submit nama kita sesuai KTP atau sesuai SIM atau sesuai paspor gitu ya dan yang kedua adalah nanti ambang batas 100 dollar itu adalah penghasilan yang akan ditransfer minimal ya jadi kalau udah sampai 100 dollar atau sekitar 1,3 juta si AdSense akan mentransfer penghasilan 1,3 juta itu ke rekening kita gitu Nah itu kalau sudah mencapai 100 dollar gitu Nah sekarang gue mau sharing mengenai pengalaman gue ketika gue udah mencapai ambang batas pertama yaitu 10 dollar gitu Nah jadi ceritanya gini guys ya di pada tanggal Juni 23 ini kayak yang dilihat di video ini gitu ya di Juni 23 ini gue menerima email gitu ya email dari Google email dari Google untuk yang ini ya di Juni 23 di jam 5.33 guys ya di jam 5.33 PM gue menerima email dari Google kalau gue harus mengidentifikasi ID gue untuk menerima pembayaran dari Google AdSense gitu walaupun ngomongnya to receive payment tapi sebenernya ini paymentnya belum ada karena gue juga belum mencapai 100 dollar gitu ya tapi memang penghasilan sudah mencapai ambang batas yang pertama yaitu 10 dollar Nah disini dikasih tau kalau kita harus memprovide dokumen government ya diceritanya dokumen legal kita seperti ada tiga nih yang disebutkan oleh si Google yaitu KTP bisa KTP, bisa SIM, dan bisa paspor gitu dan informasi yang ada tersebut terutama nama ya ini kalau ini ID ini verifikasi ID ini adalah nama jadi nama kita tuh harus sama persis dengan yang tertera di dokumen yang nanti akan kita submit gitu ya nah disini dibilangin kalau mau submit dokumen tuh harusnya capture the entire document including all four corners jadi bener-bener semuanya gitu ya terbentuk bahwa KTP tuh bener-bener KTP kelihatannya jadi kalau bisa jangan sampai pas apa namanya nge-cut pinggirannya itu kepotong gitu istilahnya kayak gitu ya terus gambarnya tuh gak boleh apa namanya autofocus gak boleh ada pantulan cahaya dan lain-lain kayak gitu bisa dibaca disini guys ya jadi gak boleh fotonya gak boleh blurry dan lain-lain nah nanti kalau udah ready tuh kita verify now klik tombol ini gitu nah sorry banget di AdSense gue karena gue udah akhirnya terverifikasi itu jadi sekarang gak tertulis lagi apa namanya gak bisa lagi gue liatin AdSense gue ketika belum verify tapi for sure ketika teman-teman mendapatkan ini terus ketik verify now dia akan kelihatan tuh ada menu disitu untuk verifikasi nah ketika ada menu verifikasi itu disitulah kita harus mensubmit gambar tiga ya salah satu gambar dari tiga dokumen bisa KTP bisa SIM dan bisa paspor nah kondisinya gini jadi biar jam 5 ini jam 5.33 ya gue nerima ini langsung gue siapin dong KTP gitu ya KTP elektronik gitu KTP elektronik yang gue udah punya gitu ya dimana disitu KTP elektronik gue sebenernya udah ada apa tercantum gitu ya berlaku sampai dengan 2017 nah walaupun kita tau kalau KTP elektronik kan sebenernya itu walaupun ada tanda berlaku sampai dengan 2017 itu sebenernya kan tetep berlaku seumur hidup ya gitu kalau kita tau cuman kayaknya karena Google AdSense-nya ini kayaknya AI gitu ya artificial intelligence atau robot gitu ya yang dia cuman melihat ada kata-kata expired disitu dan ada di tahun 2017 maka otomatis KTP elektronik gue ditolak seperti ini nih jadi ini gue pas kirim KTP elektronik gue ya itu jam 11 eh sorry bukan ini maaf ini dia nah ini nih ya jadi ini yang jam 5 yang jam 5.33 ya 5.33 gue nerima notifikasi ini terus gue kirim yang KTP gitu ya bentar ya guys ya nah gue kirim yang KTP yang ini di tanggal 23 Juni di jam 8.54 ya 8.54 PM jadi hampir jam 9 kurang 6 menit gue kirim nih KTP tapi ternyata gue masih ditolak tuh you need to identify to verify your identity masih dan alasannya adalah your identity could not be verified for the following reason government issue photo ID dokumen dokumen yang disubmit expired atau bukan yang terakhir misalnya kayak gitu provide a different document nah bingung lah gue ya pake apa nih gitu kan karena kayaknya si AI nya AdSense ini mendetectnya berlaku sampe dengan 2017 itu udah dianggep lah gitu ya dianggep ini gak berlaku gitu jadi yaudah lah KTP elektronik bukan pilihan yang tepat berarti kalau gitu nah akhirnya gue coba lagi nih ya coba lagi di jam sebentar di jam berapa tadi nih nah ini dia ini di jam ini nah ini dia di jam 9.19 PM di tanggal 23 juga gue coba upload pake sim guys ya sim C di sim C itu ada tahunnya tertera 2023 gitu ya 2023 disitu cuman pas di 2023 ini entah kenapa pas gue submit gue submitnya kan dalam bentuk foto ya gue foto udah gue yakinin bahwa ini gak ada glare 4 corner nya keliatan gitu ya semuanya pokoknya bagus lah fotonya gitu ya terus gue save ke dalam JPG foto kan JPG terus gue submit lah ke si Google entah gak sampe semenit gitu ya udah langsung di reply kayak gini lagi guys bahwa ini di reject lagi alasannya sama your identity could not be verified for the following reason exactly sama seperti yang KTP nah bingung kan gue KTP elektronik oke lah bisa kita terima alasannya karena expirednya tertulis 2017 gitu tapi sim C gue yang tertulis 2023 ini ditolak juga karena kan ini 23 Juni 2020 gitu kan dan di sim C gue terteranya expirednya sampe 2023 ini pun ditolak lah gue bingung kan ini kenapa bisa kayak gini gitu loh dan akhirnya gue browsing-browsing di Youtube browsing-browsing di Google ternyata gue tau bahwa kita cuman diberikan 3 kali kesempatan untuk mensubmit ID kita ini gitu ya untuk verifikasi ini waduh berarti gue udah pake 2 kesempatan nih tinggal 1 kesempatan lagi akhirnya gue gak dulu deh akhirnya gue gak submit lagi dengan dokumen padahal gue masih ada SIM A sama pasport nih ada 2 dokumen lagi yang bisa gue submit lagi cuman akhirnya gue putuskan di hari ini di hari itu tanggal 23 Juni ya itu gue gak lakuin stop dulu akhirnya gue kirim email lah ke Youtube support ya gue tanya mengenai hal ini tanya panjang lebar tanya panjang lebar gue tanya tanggal 23 Juni malam itu ya dan dijawabnya itu tanggal 20 berapa tuh kemarinnya 27 kalau gak salah ya ya 27 Juni kalau gak salah jadi cukup lama ditanggepin sama Youtube support dikasih tau oh intinya sih dikasih tau lo harus submit dokumen yang lain lah sama persis kayak gini nih provide a different document dia bilang kayak gitu jadi gak gak menyelesaikan masalah juga gitu gue tanya ke si Youtube support ini ah ini mah sama aja gitu kan gak memberikan suatu apa solusi gitu loh kirain gue dia bakal ngecek ke account gue dan diliatin manual gitu ternyata tidak ya ternyata tidak ya sudah lah ya akhirnya gue tungguin tuh sampai 6 hari lah ya guys ya jadi ini tanggal 23 Juni kejadiannya tanggal 27 gue terima email dari Youtube support karena gue nanya di tanggal 23 Juninya 27 baru terima email support 28 dijawab lagi sama mereka akhirnya gue taktokan gitu cuman gak ada hasil juga gak ada solusi yang nyata dibilangnya cuman udah provide aja dokumen baru provide aja dokumen baru gitu kan sudah lah dan gue udah bilang gue tinggal punya 2 kesempatan tinggal punya 1 kesempatan nih karena gue udah gak habisin 2 kesempatan gitu kan dia bilang udah gak apa-apa provide aja dokumen baru dia bilang gitu make sure dokumennya gak foto blur bla 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 sama persis lah kayak gini lah ngomongnya persis banget kayak gini ya sudah lah ya gitu ya akhirnya tanggal hari ini guys tanggal 29 Juni 2020 which is hari ini gue apa namanya memfoto ya gue foto sim A gue yang expire-nya 2024 jadi gue pikir oke expire-nya kan 1 tahun lebih lama dibanding sim C gitu sim C kan 2023 sim A-nya 2024 gue foto gue make sure fotonya di pagi hari gitu yang ada sinar matahari gak ada pantulan gitu dan gue fotonya di luar gitu istilahnya di halaman gitu ya yang pokoknya jernih lah gitu udah gue pastikan gue foto tuh keren lah gitu gak ada apa blur-blur dan segala macem dan gue pake yang pixelnya yang gede lah ya yang 48 MB lah atau yang 64 MB kalau yang apa namanya yang handphone-handphone keren itu lah istilahnya kayak gitu gue foto gue make sure semuanya oke gue submit lagi dong ya tanggal 29 Juni disini nih nah ini dia ya nah ini gue submit tanggal 29 Juni 11.56 guys ini pake sim A ya jadi gue mungkin gue nge-submitnya tuh mungkin 11.55 atau 11.54 lah menit kemudian 1 menit 2 menit kemudian langsung dapet jawaban kayak gini jadi gue pake sim A ada 2024 gue submit cepet ternyata jawabannya sama juga guys mampus gak lo sama juga bahwa government issued photo ID document was expired lagi or not current provide a different document document could not be verified aduh pusing kan gue ini udah pake foto yang keren gitu kan udah make sure semuanya gak blur ada tulisan 2024 juga expirednya gitu kenapa masih di reject pusing lah gue ya dan yang lebih pusing lagi gue udah 3 kali pake gitu guys ya 2 kali kesempatan gue pake di tanggal 23 Juni 1 kali kesempatan gue pake hari ini yang 29 Juni 2020 tadi gitu nah cuman anehnya ketika gue terima email yang 29 Juni 2020 ini walaupun gue udah pake 3 kesempatan si google adsense ini masih ngasih tombol verify nah terus gue mikir berarti ini gue masih dikasih kesempatan gitu kan maksud gue kalau seandainya gue udah habis kesempatan 3 kali verify now ini harusnya gak ada lagi nih keluar tombol ini gitu kan ini kan to prevent abuse we allow a limited number of verification attempts nah tapi ini kok masih ada gitu nah disini gue yaudahlah gue coba pake cara yang terakhir ya istilahnya gue pake dokumen yang terakhir which is passport alhamdulillah gue punya passport juga gitu kan nah gue disitu passport berakhir 2024 juga jadi masih oke lah ya sama mesin A gitu nah tapi passport ini gak gue foto gitu guys gue gak foto tapi gue scan nah ini perbedaannya nih gue gak foto jadi kayak yang KTP gue foto JPG jadinya terus apalagi SIM C itu gue foto juga JPG juga jadinya SIM A gue foto juga JPG juga jadinya gitu ya tapi yang passport ini gue scan gue scan dan gue pake yang DPI nya 2 per inch nya itu yang paling tinggi jadi di scanner gue tuh gue pake yang 300 DPI itu yang paling maksimal ya ya biasa apa namanya printer buat anak sekolah gitu jadi udah oke lah ya lumayan lah gitu 300 DPI gue scan gitu ya tapi gue save ya ketika udah gue scan gue save itu bukan dalam bentuk JPG guys gue save dalam bentuk PDF nah ini bedanya jadi gue mikir udahlah gue coba aja lah dengan different yang lain gitu ya gue pake PDF gue pake 300 DPI ya itu istilahnya printer scan nya yang yang tinggi lah ya yang high banget lah istilahnya gitu untuk apa namanya door per inch nya ketebalan apa keakurasian ketebalan warna dan segala macamnya oke guys sorry tadi ada masalah teknis sedikit jadi gue sambung lagi nih jadi tadi gue pilih passport gitu ya gue save dalam bentuk gue scan passport nya gue scan bukan gue foto gue save dalam bentuk PDF gitu terus gue pake DPI scanner nya itu yang tertinggi di printer scanner gue di scanner gue ya jadi gue pilih yang 300 DPI tadi jadi 300 DPI gue save dalam bentuk PDF terus gue submit guys ya gue submit setelah gagal gue submit yang jam 11.56 ini gitu ya submit SIM A dan ternyata suruh verifikasi lagi gue submit lah di sini alhamdulillah guys ya jam 12.10 mungkin gue 12.09 gue sampe jadi verifikasi 10.10 nya cepet nih guys jadi gak gak sampe lama ya walaupun dia bilang kan perlu berapa hari gitu tapi ternyata cuman berapa menit kemudian udah gak sampe 1 menit udah dibalas dan ini udah bilang your identity has been verified please sign in to your google adsense account and set up primary payment method if you haven't done so already jadi ini udah gue udah finish disini jadi alhamdulillah gue berhasil gitu ya jadi kesimpulannya guys ya kesimpulannya menurut gue sih jangan pernah menyerah sih gitu ya gitu gitu jadi gue akhirnya gue mengambil apa namanya pelajaran dari sini ya bahwa si ID adsense ini supaya mungkin untuk sukses gitu ya satu lo pake scan ya lo scan tuh lo scan gitu ya jangan lo foto ya boleh sih di foto ya tapi gak tau sih gue sih gue scan ya lebih baik sih di scan pake dpi scanner nya dot per inch nya yang paling tinggi gitu ya jadi dia lebih jelas gambarnya terus yang kedua lo save dalam bentuk pdf jangan jpg lo save dalam bentuk pdf dan mungkin gue akan liatin nih contoh password gue yang gue scan itu bentuknya bentar ini dia bentuknya kayak gini guys nah ini bentuknya pdf nih jadi ini bentuknya dua halaman guys ya dua halaman jadi halaman pertama yang ada ID kita nih yang ada foto kita sama halaman pembukaan yang ada perhatiannya ini perhatian bla 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 gitu ya nah ini lo scan lo save dalam bentuk pdf dan lo kirim lo kirim lo submit gitu ya dan itu kemungkinan ya ini pengalaman gue gue gak tau kalau ada yang lain gitu cuman pengalaman gue jadi pake pasport atau mungkin pake sim lah ya terserah lo pake sim mungkin coba aja lo pake sim kalau lo masih tiga punya kesempatan banyak gitu ya untuk submit ini pake sim jangan pake ktp elektronik yang ada expire nya deh udah gue sarin jangan itu lupakan lah gitu ya kecuali ktp elektronik lo pake yang seumur hidup gak ada masalah mungkin ya jadi lo pake sim aja lo scan scan pake dpi yang paling tinggi terus save dalam bentuk pdf gitu sih ya atau pake pasport pake dpi paling tinggi untuk di scan dan save dalam bentuk pdf ya saran gue sih itu satu yang kedua ternyata ternyata nih gue baru dapet kayak mungkin asumsi gue ya atau hipotesa lah sebenernya jadi tiga kesempatan yang dibilang di google dan lain-lain itu kita punya tiga kesempatan untuk mensubmit dokumen itu kayaknya tiga per hari guys jadi contohnya gue 2-3 Juni itu gue baru pake dua kali kan dan gue baru pake lagi tanggal 29 Juni jadi gue nunggu seminggu gitu ya jadi kalo temen-temen yang takut kehilangan kesempatan lebih baik sih kayak gue aja tunggu sekitar 6 hari baru lo submit lagi gitu jadi kalo lo udah dua kali gagal stop dulu aja guys jangan diterusin sampe tiga kali saran gue sih gitu jadi bisa jadi ini tiga kali per hari bisa jadi atau mungkin tiga kali per minggu mungkin juga kayak gitu nah jadi kalo misalnya hari pertama udah gagal dua kali udah stop dulu mungkin ya sembari lo nanya ke youtube support gitu kirim email dan segala macem gitu ya terus lo tungguin sampe 6 hari kemudian lo coba submit lagi dengan dokumen yang berbeda lebih jelas dan segala macem gitu nah itu saran gue sih ya terus yang keempat eh yang ketiga apa namanya siap-siapin lah dokumen yang banyak lah gitu ya ada sim A sim C kalo punya sim B sim B juga gitu terus kalo ada paspor tuh pake paspor gitu tapi jangan sampe pake KTP elektronik yang ada expirednya yang sudah habis gitu walaupun itu sebenernya KTP seumur hidup tapi ada keliatan expired mendingan jangan deh gitu ya gitu aja guys paling mudah-mudahan bisa bantu ya guys ya dan ini setelah ini akan ada verifikasi alamat gitu ya di AdSense dan itu akan dikirim katanya sih gue juga gak tau nih gue lagi nunggu juga yang penting ID gue sudah berhasil di verify di ID itu iya satu lagi guys gue hape lupa make sure ketika lo verifikasi ID nama yang lo tulis ya jadi ketika ada form verifikasi itu emang ada tulisan nama dan alamat guys ya nah nama dan alamat yang lo tulis di account AdSense lo sama di alamat form verifikasi itu harus sama dengan dokumen yang lo submit misalkan lo submit dokumennya itu sim atau passport gitu ya dan disitu nama lo tuh huruf gede semua gitu nah lo make sure huruf gede itu juga lo tulis di AdSense account lo sama di form verifikasi jangan sampe beda dan alamat pun juga gitu ya alamat kalau di passport gak ada alamat ya nah alamatnya gue pake alamat sim dan disitu juga alamatnya gue sama persis titiknya gimana spasinya gimana ada garis miring apa enggak gitu huruf gede semua apa enggak pokoknya sama persis deh lo buat AdSense account lo informasi di AdSense account sama informasi di verification formnya gitu jadi biar biar pokoknya udah lah gak usah gak usah aneh-aneh deh gitu selainnya lo alamat juga sama nama pun juga harus sama tapi sebenernya sih verifikasi ID tuh verifikasi nama doang sih sepertinya karena verifikasi alamat ntar beda lagi gitu cuman yaudahlah daripada lo bingung gitu mendingan bikin sama aja semua dengan dokumen yang lo submit gitu biar 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 aman lah kayak gitu ya gitu guys jadi itu suka duka kebanyakan dukanya sebenernya sharing mengenai verifikasi Google AdSense ya emang nih agak susah banget nih gimana ya agak tricky gitu loh jadi kita lagi seneng-senengnya gitu ya misalkan udah achieve seribu subscriber lebih dan achieve 4000 jam viewer gitu ya terus kita udah mulai merasakan oh ada nih penghasilan dari YouTube gitu tapi kok kayaknya pas gue mau verifikasi ID kok susah banget padahal ini kan punya gue gitu ini AdSense gue jadi semoga bisa bantu nih guys penganggapan gue jadi kalau gue sih kesimpulannya adalah pakai KTP atau pakai pasport terus lo scan jangan lo foto gue sih gitu ya lo scan dengan DPI atau hasil quality scan yang paling tinggi lah gitu ya terus lo save dalam bentuk PDF gitu aja sih save dalam bentuk PDF dan make sure nama lo itu sama di semuanya dengan dokumen yang lo submit nama di Google AdSense account sama nama di form verification ID ketika lo mau submit form itu aja sih sebenernya guys kuncinya disitu itu kalau gue ya jadi semoga bagi para YouTuber pemula kayak gue ini ini informasi bisa membantu teman-teman semua dan bisa apa namanya bersukses lah ya sukses dalam mengelola YouTube channel teman-teman semua gitu aja guys semoga bantu jangan lupa guys subscribe like share videonya guys ya dan kalau misalkan emang ini berguna apa namanya buat teman-teman yang lain yang para YouTuber atau siapapun itu bisa di share guys video ini silahkan di share sebanyak-banyaknya biar bisa bantuin teman-teman semua dan ini semoga berguna infonya dan semoga berhasil juga buat cara-caranya berhasil juga buat teman-teman semua oke gitu aja guys jangan lupa pencet loncengnya guys pencet subscribe pencet lonceng sama pencet jempol like-nya guys oke see you on the next video peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax